Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya roh fungtefar pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang yang ada di postikan grup mtb federal ini ada di grup Facebook ya jadi teman-teman bisa searching di Facebook nanti ada mtb federal itu nanti bisa di cari nanti ada beberapa grup itu yang untuk komunitas ada di mtb federal nanti di dalam sana ada berbagai macam info tentang komunitas teman-teman yang pada touring terus seperti ini dan ada beberapa sharing-sharing tentang sepeda nah kali ini kita akan membahas sedikit pertanyaan atau ya yang ditanyakan oleh Mas siapa ini Mas Dian Trisna Nugraha ini ya Nah ini kita coba membahas sedikit Nah sebelum kita masuk ke video jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat yuk Bismillahirrahmanirrahim Mari kita bahas ini dari Mas Dian Trisna Nugraha ini Mas Dian ini ya ini menanyakan tentang fork atau garpu yang dirancang untuk cakram dan juga yang non-cakram karena Mas Dian ini menemukan dari internet ya ini contohnya ada beberapa sepeda yang mengalami kasus patah nah seperti ini patah ini ya ini patah di bagian forknya fork depan ini terus ada juga contoh lain seperti ini nah nanti kita lihat beberapa contoh yang lain juga ini patah di bagian fork Nah jadi kenapa bisa seperti itu dan kira-kira apa penyebabnya Mari kita ulas satu persatu nah disini ini ada contoh satu lagi belum saya buka ini nah ini contoh fork yang kalah atau yang patah ya bingkok patah dan sebagainya kita kembali disini disini menanyakan kenapa seperti itu Nah apalagi di dari teman-teman federal itu kan rata-rata federal memang nggak ada yang pakai cakram jadi pakainya V-brick terus ada cantilever dan juga ada juga V-brick cantilever dan u-brick nah seperti itu ya dari federal pakainya kebanyakan tiga jenis rem itu terus mulai maju sekarang-sekarang ini banyak yang pengen pakai cakram selain tampilannya tambah keren juga kelebihan dari cakram itu adalah proses pengeremannya jadi lebih kuat ya itu pakai cakram tuh ngeremnya jadi lebih kencang lebih kuat lebih pakem terus lebih terkontrol juga jadi kita pakai handle remnya itu jadi lebih lebih nyaman lebih enak lebih asik nah jadi seperti itu makanya banyak teman-teman yang memodif sepeda federalnya atau sepeda besi yang lain pakai yang cakram terus enaknya lagi cakram itu kuat di segala medan mau panas hujan berlumpur itu enggak masalah karena tidak begitu mempengaruhi kampasnya biasanya kalau V-brick kalau di bagian ini ya ini bagian remsnya ini licin basah atau kena lumpur itu kampasnya sangat terpengaruh jadi pengeremannya jadi kurang lancar atau tidak pakem seperti itu ya Nah selain itu sebelum kita bahas lagi kekurangan dari cakram ini nah itu kekurangannya untuk sepeda-sepeda yang belum memiliki ini freehubnya nah freehub rata-rata sepeda federal nah sepeda federal kan rata-rata belum ada yang support cakram jadi belum ada yang bisa ditaruh piringan cakram jadi harus keluar biaya tambahan lagi untuk belanja freehub belanja kali per cakram untuk yang mekanik bisa pakai V-brick bawaan atau handle break level bawaannya dari federal kalau yang pengen yang hidrolik maka harus beli juga handle rim atau break levelnya yang support untuk hidrolik jadi kalau pengen upgrade cakram seperti ini harus keluar biaya yang lebih banyak terus juga kekurangannya disk break atau rim cakram ini bagian piringan ini ya bagian piringan ini lebih cepat panas karena media pendinginnya lebih kecil dibandingkan dengan V-brick yang lebih luas ini nah tapi lebih aman karena tidak mempengaruhi band dalam kalau yang di V-brick ini kan kalau terlalu panas nanti V-bricknya panas mungkin turunan tak curam tajam banget itu khawatirnya band dalamnya bisa meletus karena panas memuai panas dan mungkin ada luka sedikit jadi khawatirnya sehingga nanti band dalamnya bisa meledak lalu nah ini pembahasan kekurangan yang bersangkutan dengan gambar di depan ini adalah yang sekaligus juga pertanyaan dari Mas siapa tadi Dian Trisna Nugraha ini kekurangan dari rim cakram seperti ini ini adalah momentumnya ini momentumnya yang berpusat pada pusat roda atau titik rodanya as roda tengah di tengah sini jadi momentum pengeremannya itu pas ada di bagian tengah sini jadi untuk frame-frame yang tidak kuat atau fog yang tidak kuat itu rawan mengalami patah patahan seperti ini ya atau bengkok atau melengkung nah itu sangat berbahaya kalau kita temui pada saat kita turunan tajam tajam itu kan kita nyengkramnya kuat banget cekik kita kenceng-kencengan gitu kayak gitu ya nah nanti kalau nggak kuat ini bagian fognya nah ini nanti rawan untuk bengkok nah kalau bengkok pastinya kan sepedanya nggak stabil terus kita oleng-oleng dan bisa aja kita jatuh itu yang dikhawatirkan tetapi sampai saat ini belum pernah menemui kasus eh khas teman dari teman-teman Federal yang fognya sampai bengkok atau patah jadi kemungkinan ada satu kemungkinan fog atau frame dari sepeda Federal bahannya lumayan kuat atau bagus jadi lebih kuat dan juga lebih tahan menghadapi tekanan momentum dari sepedanya ini tadi pengeremannya dan juga mungkin memang kuat dipasangi seperti itu jadi kayak gitu ya jadi belum pernah menemui kasus teman-teman Federal yang mengalami patah atau bengkok an fog karena memodifikasi remnya pakai sakram kalau ada teman-teman yang punya pengalaman nanti bisa tulis di kolom komentar seperti apa rasanya pakai rem cakram hasilnya seperti apa kapah apakah ada kendala nah untuk teman-teman ada tips tambahan ini tips tambahan itu kalau teman-teman pakai cakram itu dipastikan cek terus kondisi fognya ini sebelum perjalanan apalagi perjalanan jauh itu di cek apakah ada perbi pembeda atau perbedaan dari normalnya fog yang biasanya maka mungkin agak melengkung ada agak ada tekanan sedikit Nah itu harus benar-benar diperhatikan terus tips yang kedua untuk teman-teman yang pasang rem cakram ini atau disk break itu pastikan bagian qr ini ya ini kita lihat yang sebelah ini nah qr atau asrodanya itu di bagian tengah itu dipastikan kencang terus jadi sebelum dipakai dipastikan kenceng takutnya nanti bisa lepas atau ada problem di bagian sini rodanya ini nah nanti sebelum perjalanan pastikan ini kencang jangan sampai kendor karena kadang kita lupa nggak ngecek kendor padahal itu pusat remnya ada di tengah itu nanti repot kalau kita ketemu jalan yang turunan tajam itu jangan sampai gelundung karena saya pernah mengalami gelundung juga dan tidak ingin mengulanginya lagi amin semoga teman-teman yang pada gues juga dikasih keselamatan jangan sampai menemui kasus seperti ini ya nah tapi ini sebagai antisipasi saja jadi banyak teman-teman yang mengkustom sepeda federalnya pakai nah pakai rem cakram dan itu sudah banyak yang pakai dan belum ada cerita problem ada dua jenis rem cakram yang dikustom yaitu yang di las langsung dan ada juga yang pakai adapter saran dari teman-teman kebanyakan rata-rata lebih aman yang pakai las langsung di bagian vlog dan framenya karena pegangannya lebih pasti lebih kuat dan tidak berubah kalau di custom di jepit itu nanti dudukannya khawatirnya kalau kita turunan tajam bisa goyang dan malah merepotkan di perjalanan nah ini ada juga komentar dari beberapa teman-teman teman-teman federalis yaitu dari Mas Ustek ini bilang kalau jenis logam fog itu beda-beda terus materi las yang dipakai juga berbeda ada fog yang bisa lemah atau lentur nah jadi harus diperhatikan sebelum custom terus dari Mas Wagianto biasanya kalau patah masalah rem nggak sampai gitu om mungkin pengalaman yang pernah ditemui Mas Gianto ini ya jadi mungkin ini ada kemungkinan nah ini saya blog ini ada kemungkinan dari foto tadi ada pemaksaan atau cacat dari bawaan pabriknya itu ada kemungkinan dari teman-teman terus kita coba cek lagi komentar-komentar yang menarik nah ini dari Mas Ruri pengen tahu kronologinya seperti apa ini kok bisa remnya jadi kayak gini ya sampai patah kayak gini itu kronologinya seperti apa karena di pertanyaannya Mas Dian tadi itu nggak ada keterangan karena dapatnya foto dari internet biar jadi ada pembahasan ini Mas Lingga wah bisa gitu ya ngeri banget emang ngeri kalau melundung diturunannya nggak ada yang pengen kayak gitu terus ini ada Mas Ritman kronologinya gimana fognya bahan apa nah rata-rata pada tanya kan karena bahan fog bahan frame itu kan beda-beda kita cek lagi dari Mas Ari Purnomo kemungkinan nabrak nah itu bisa juga jadi tidak selamanya kesalahan dari tidak semua kesalahan dari breaknya atau disbreak nah terus kita cek mau ini Mas Parno nokbali fognya ketabrak kena bentuk tuh kemungkinannya kayak gitu ya jadi kualitas fog bagus kalau fognya bagus insya Allah aman terus kita cek lagi nah jadi seperti itu mungkin pembahasan singkatnya seperti itu ya jadi nanti ada bayangan-bayangan atau punya pandangan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar jadi biar ada lebih luas lagi pembahasan kita terima kasih untuk Mas Dian yang udah menanyakan di grup MTB Federal Indonesia semoga bisa mengedukasi teman-teman semua dan lebih berhati-hati lebih safety dan juga tetap happy terima kasih jumpa lagi di video-video kami selanjutnya Roh uf pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh